Banyak perusahaan mereka kesulitan dalam melakukan controlling biaya yang mereka keluarkan setiap bulannya. Untuk itu, penting banget untuk perusahaan memiliki yang namanya biaya standar. Biaya standar ini akan digunakan oleh perusahaan sebagai dasar untuk melakukan controlling. Penasaran gimana cara nyusun biaya standar? Simak terus video ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang pastinya dibutuhkan oleh banyak perusahaan di luar sana. Yaitu terkait dengan biaya standar. Nah, sebelum kita ke konten utama dari video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di video yang ada di channel ini. Kembali lagi ke topik utama, yaitu kita bicara terkait biaya standar nih. Oke, kalau kita bicara terkait biaya standar, biaya standar ini kita menentukannya di awal gitu. Jadi kalau kita bicara sistem biaya dalam sebuah perusahaan, itu nanti biasanya yang dilakukan ada dua macam nih. Yang pertama yaitu sistem biaya sesungguhnya atau sistem biaya historis. Kemudian yang kedua yaitu biaya ditentukan di muka atau biaya standar. Nah, dua biaya ini itu memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Kalau yang sistem biaya sesungguhnya itu kita menentukan, sorry, mencari info berapa sih realisasi biaya yang telah dikeluarkan. Sedangkan yang kedua, biaya standar itu seringkali digunakan untuk sebagai tools, sebagai controlling. Apakah biaya yang dikeluarkan ini terlalu tinggi kah atau terlalu rendah. Kemudian gimana sih cara menyusun biaya standar gitu ya. Teman-teman kalau mau menyusun biaya standar yang harus teman-teman siapkan pertama kali, yaitu yang pertama apa? Yaitu historical biaya. Dari periode sebelumnya, biaya yang dikeluarkan itu berapa? Makanya akan timbul pola-pola gitu ya. Kemudian dari biaya yang sudah ada historinya tadi, kedua kita tentukan standar yang mau diberlakukan. Nah, kalau kita bicara standar nih teman-teman itu ada dua, yaitu standar dasar dan standar yang berlaku. Nah, kalau kita bicara standar dasar, yaitu standar yang seringkali digunakan oleh perusahaan sebagai pengukur atau pembanding prestasi kerja yang diharapkan dari perusahaan. Sebagai contoh, kalau kita katakanlah di usaha manufaktur nih teman-teman, usaha manufaktur tentu kita kan pakai yang namanya mesin produksi. Nah, di mesin produksi itu kan biasanya ada kapasitas terpasang. Nah, kapasitas terpasang tadi itu yang akan digunakan sebagai standar dasar, sebagai standar tolak ukur yang digunakan perusahaan untuk mengukur apakah mesin ini baik atau tidak operasionalnya nanti. Sedangkan kalau kita bicara standar yang berlaku, merupakan standar yang sudah disepakatin bersama oleh seluruh pihak yang ada di dalam sebuah perusahaan. Jadi, setelah teman-teman yang pertama mengkolek data, historical biaya, periode sebelumnya berapa, yang kedua teman-teman akan melakukan perhitungan standar yang ditetapkan atau standar yang berlaku di dalam sebuah perusahaan, itu standarnya bagaimana? Nah, kemudian kalau kita bicara terkait step selanjutnya, setelah kita punya standar aktual atau standar yang sudah disepakatin oleh perusahaan atau oleh manajemen, setelah itu teman-teman hitung rata-rata biaya yang dibutuhkan itu berapa sih dari setiap hasil yang diharapkan. Jadi, misalkan nih, katakanlah historical biaya rata-rata biaya yang dikeluarkan setiap bulannya itu adalah seribu, gitu ya. Kemudian nilai atau output atau penghasilan yang diharapkan itu katakanlah seratus, gitu ya. Maka, setiap 1 rupiah penghasilan, teman-teman, itu memerlukan biaya senilai 10 rupiah. Nah, senilai 10 rupiah. Nah, sehingga ketika ada naik turun atau fluktuasi dari pendapatan yang teman-teman peroleh, gitu ya, maka biaya yang harusnya teman-teman keluarkan itu nggak jauh-jauh dari 10 rupiah tadi untuk setiap 1 penghasilan yang teman-teman dapatkan. Nah, setelah berjalanannya waktu, kita kan sudah nemu nih biaya standarnya berapa, kita sudah tetapkan itu biayanya. Nah, setelah katakanlah diagri periode, kita me-evaluasi, oh ternyata realisasi dari pengeluaran atau realisasi biaya yang dikeluarkan, itu adalah katakanlah lebih dari 10, katakanlah 15, gitu. Maka, ada selisih 5. 5 tadi merupakan dasar atau dasar dalam manajemen, dalam mengambil keputusan. 5 ini kenapa sih? Apakah terdapat pemborosan di salah satu lini dari sebuah perusahaan, ataukah 5 ini karena ada standar, ada standar yang memang sudah tidak relevan lagi dari sekarang, gitu. Jadi, kalau kita bicara biaya standar, teman-teman, merupakan biaya yang wajib dimiliki atau dipegang oleh seorang manajemen. Karena dari situ, kita akan bisa mengukur apakah sebuah perusahaan, ataukah sebuah operasional bisnis itu efektif dan efisien atau tidak. Jika kita tidak memiliki biaya standar, biaya standar yang benar-benar baik atau yang benar-benar relevan, maka kita sampai kapanpun tidak bisa menetapkan. Menetapkan berapa, menetapkan apakah perusahaan kita sekarang ini berjalannya sedang efisien atau efektifkah? Iya atau tidak? Nah, itu nanti akan kesulitan, teman-teman. Jadi, biaya standar ini mutlak dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu tadi, teman-teman. Jadi, tadi gimana caranya kita menyusun biaya standar? Kalau teman-teman masih bingung dan masih punya pertanyaan, silakan teman-teman tuliskan komentar di bawah ini, dan kita akan segera menjawab pertanyaan teman-teman di video selanjutnya. Oke, mungkin itu. Terima kasih dan see you! Terima kasih telah menonton!